Intro Dan di studio telah hadir Kepala Daerah Operasional 1 PT KAI Bapak Bambang Eko Martana Selamat datang Bapak Bambang Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Buat PT KAI yang ke 68 Berarti ulang tahunnya itu sama dengan Kemerdekaan Indonesia Kenapa dulu bisa ditetapkan Kalau misalnya ulang tahunnya itu pada hari ini Pak? Ya penetapan itu lebih pada ke status perusahaan saja Oh status perusahaan saja ya Karena dulu perusahaan Belanda Kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan negara Dan namanya nama Indonesia Dan kita harus bangga juga harus nama dengan nama Indonesia ya Kalau boleh tahu apa sih nama sebelumnya? Awalnya adalah PNKA ya PNKA? Ya PNKA Perusahaan Nasional Kereta Api Nah di ulang tahun yang ke 68 Apa saja ini program-program dari PT KAI Pak? Nah pada dasarnya kalau perayaan ulang tahun kita memang hanya rasa syukur saja ya Rasa syukur Jadi hanya kita laksanakan sederhana Selain rasa syukur juga evaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun ini Dan kemudian apa yang kita lakukan di tahun ke depan Oke nah ini kalau misalnya kemarin kan kita juga udah dihebohkan dengan ada permajaan Terus juga ada penertiban ya Ada penertiban PKL gitu Kira-kira kalau misalnya boleh dirangkum secara singkat nih Pak Program-program apa aja sih yang sudah dilakukan oleh PT KAI? Untuk tahun ini penertiban itu memang bagian dari program kita bahwa penumpang komuter itu sampai dengan tahun 2018 Target kita adalah 1,2 juta per hari Per hari? Ya Untuk mencapai 1,2 juta kita harus membutuhkan space yang cukup di stasiun Kemudian harus kita sediakan parkir yang cukup juga Untuk keretanya kembali Existing pada saat itu lokasi-lokasi itu diduduki, ditempati oleh Maaf pedagang ke kelima dan kios-kios Selama 8 bulan di 64 stasiun Kita tertibkan sekitar 5.600 5.600 berdekat kelima 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 64 stasiun ini Termasuk yang ada di Bogor juga kemarin ya Betul Oh wow Itu hambatannya apa saja Pak? Selain ada perlawanan dari mereka? Pada dasarnya kita punya tim ya Tim penertiban yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri Dan yang paling prinsip adalah aspek legalitasnya Legalitas? Bahwa yang kita tertibkan adalah yang sudah selesai masa kontraknya Kemudian kalaupun ada yang belum selesai masa kontraknya Akan kita tawarin apakah mau selesai? Kalau tidak mau selesai ya kita tunggu sampai selesai Kalau mau selesai kita kembalikan sewanya selama satu tahun Berarti banyak ya yang belum terrealisasi dari mereka Dari mereka tuh banyak yang ingin kembali atau keluar dari lingkaran stasiun sendiri Pak? Daripada kelima ini? Kembali ke tadi Pak Pak Kalau kita mau menuju 1-2 kemas utatan Fasilitas yang ada harus dipakai untuk penumpang Oke, nah Pak ini kalau masih berkaitan dengan 1,2 juta penumpang nih Yang ditargetkan oleh PT KAI gitu kan? 2018 2018 2018 Apakah ini juga 5 tahun lagi 5 tahun lagi Ya, dan ini apakah ada berkaitannya dengan penambahan armada nih? Ya, dengan tentu Jadi sebelum kita tertibkan dan diperlakukannya tarif yang progresif Itu penumpang per hari sekitar 450 ribu Setelah kita tertibkan dan kita terapkan tarif progresif Kita bisa mencapai 600 ribu per hari 600 ribu per hari? Ya, jadi penambahnya cukup sedikit Setelah sekitar 25% Bisa bertambah cukup signifikan Lebih cepat mungkin ya? Space ya? Space ya? Space cukup Kemudian tarifnya juga cukup terjangkau oleh penumpang Oke, lalu berarti ada rencana untuk penambahan armada ini? Ya Dengan tentu sampai dengan tahun 2018 itu Kita rencanakan penambahan armada KRL itu sampai 1440 1440, wow Rata-rata per tahun sekitar 150 150 per tahun? Untuk bulan ini sampai dengan bulan Maret Akan kita datangkan secara bertahap 180 KRL Itu datangkan dari mana Pak? Dari Jepang Dari Jepang Dari Jepang Ini kereta baru atau gimana nih? Kereta bukan baru Kereta bukan baru? Tapi di rekondisi lagi, diperbaru ini? Dengan tentu Tapi itu kan resikonya gampang rusak tuh Pak, gimana tuh? Kaitannya dengan tarif ya Pak Oh gitu? Kalau kita bisa sih kita menatakan KRL baru Tapi tarifnya pasti tidak akan semurah itu ya Tapi kita rasakan sekarang cukup nyaman kok ya Dengan AC Bagus Kemudian dari stasiun sendiri ada peningkatan selain horizontal Mungkin vertikal Pak? Ditingkatkan, diperluas sampai ke atas itu tingkat itu untuk penampung lebih banyak penumpang lagi? Untuk penampungan penumpang ya Seperti kita ketahui memang ada tahun ini mungkin tahun depan, dilanjut tahun depan ada beberapa stasiun yang kita bangun Mulai dari Tanah Apang sekarang kita lihat Kemudian Bogor juga Bogor juga kita tambah Nanti juga berlanjut terus untuk penambahan fasilitasnya Overcuping dan sebagainya Dan beberapa stasiun lainnya Oke, nah ini Pak kalau misalnya kalau aku denger-denger dari cerita teman saya ini gitu kan Kalau aku sendiri belum pernah nyobain gitu kan komuter lain yang baru ini Jadi cuma denger-denger cerita aja Karena ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di luar Jakarta Dan memang lebih cepat kalau mesti menggunakan komuter lain Tapi ada beberapa juga yang mengeluhkan Semenjak KRL ekonomi dihapuskan gitu kan Ada KRL AC Sebenarnya kan enak tuh Pak ya Tapi ada juga yang bilang katanya AC-nya sering gak nyala Terus begitu berdesak-desakan di dalam Nah itu gimana tuh Pak? Ya memang Target kita adalah menghilangkan penumpang di atas atap ya Penghilangkan penumpang Banyak sekali itu Banyak sekali itu Dan Alhamdulillah mulai bulan Juli setelah KRL ekonomi itu kita hapus Dan semua kita layani dengan KRL AC Itu bisa kita lakukan Bisa kita, boleh kita lihat bahwa sekarang ini tidak ada lagi penumpang di atas atap Konsekuensinya KRL AC juga menjadi peminatnya banyak Dan opupansinya juga sangat tinggi Seperti catatan tadi bahwa sebelum diapus itu 450 Sekarang menjadi 600 Jadi selain KRL ekonominya berpindah ke yang AC Juga ada penambahan yang di luar frekuensinya Ada penambahan yang di luar frekuensi penumpang Terus gerbong ekonomi itu direnop juga? Enggak Kita scrub Stop itu ya? Kita scrub Sudah tidak layak pakai lagi ya? Oke Jadi kita dapat gerbong baru lagi nih Dapat gerbong baru lagi Bagus lagi Iya Dengan penambahan penumpang itu yang tadinya misalnya Satu gerbong hanya diisi jumlah tertentu Menjadi padat dan memang ACnya menjadi panas Tapi tadi saya sampaikan bahwa tahun ini itu kita nambah 180 Saya kira itu bisa menyebar penumpang supaya tidak terlalu padat Oke Pak ini sedikit agak out of topic nih Pak Tapi tidak apa-apa ya Jadi kalau kemarin itu dengar-dengar katanya ada penyandaraan kereta api Itu gimana tuh Pak? Apa? Penyandaraan kereta Penyandaraan? Oh Oh yang wilayah barat? Tuh Sekali lagi intinya adalah kita menghilangkan penumpang di atas atap Oke Jadi kita akan menciptakan ketertiban bahwa di atas atap itu akan membahayakan penumpang itu sendiri Maupun keselamatan kereta api Ya memang konsekuensi dari itu adalah kita membatasi penumpang Karena kalau kita jualin tanpa batas ya kita tidak bisa memastikan jumlah kapasitas gerbong itu berapa sih Kalau sudah kita pastikan memang kapasitasnya memang cuma 150 Nah itu kita batasin Nah itu memang ada penolakan dari penumpang Sampai sejauh ini bagaimana Pak? Kasus tersebut penyandaraan kereta ini? Sekarang sudah berjalan normal Sudah tidak ada normal ya? Tapi kalau misalnya sampai sekarang itu masih ada nggak sih Pak? Penumpang-penumpang yang nakal gitu naik ke atas itu masih nggak sih? Di beberapa tempat gitu? Kalau lintas sekarang sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada Alhamdulillah Lintas timur pun yang pakai gerbong pun juga nggak ada Ini hanya lintas barat yang baru kita Lintas barat? Tapi kita kebaikan secara bertahan Baik, baik, baik Dan ini sebuah kemajuan juga Jadi dari kartu single trip diganti dengan tiket perjamin Itu kenapa apa diganti? Sekali lagi intinya adalah ketertiban Karena kita mengkondisikan bahwa penumpang itu harus ketika dia naik kereta Harus melalui get in dan keluar harus melalui pintu Kenapa kita ganti? Karena dulu penumpang sering masuk tapi keluarnya tidak melalui pintu Melalui rel, melalui pintu yang tidak seharusnya Nah, supaya tertib kita arahkan seperti itu dan cukup efektif Bahkan rekornya itu kalau dulu kartu hilang gitu Hampir ratusan ribu per hari Rekor kemarin pernah hanya sehari hanya tidak get out Hanya dua kartu Dua kartu ya? Jadi ketertiban penumpang kesadarannya sangat luar biasa Nah, ini kan juga merupakan salah satu masalah gitu ya Dari PT Kereta Api gitu kan Sebenarnya ini selama ini permasalahan yang dihadapi oleh KAI gitu kan Terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu apa aja sih Pak? Ya, itu yang saya sampaikan itu Selain ketertiban, ketertiban gitu kan Kalau yang di KA jarak jauh yang banyak Seperti kemudian memperoleh tiket Yang sekarang sudah 90 hari Kemudian yang jarak jauh juga Itu penumpang sudah sesuasit Dan semua KA ekonomi jarak jauh itu sekarang sudah beraseh Bahkan yang KA lokal ini nanti September juga semuanya beraseh Oke, nah Pak kalau misalnya Tadi kan kita sempat juga ada paket nih ya Kalau misalnya di bagian perlintasan gitu kan Di bagian palang Masih aja ada yang suka melanggar tuh Itu juga bagian dari permasalahan sepertinya gitu ya Pak ya Nah itu apakah ada program khusus gitu untuk mengatasi hal tersebut gitu Pak? Memasang petugas, memberikan denda, memberikan efek jera terutama Pak Dan penerapannya ini di lapangan seperti apa nih gitu kan? Ya Pada risetnya kita memang harus Harus bersama dengan pihak Yang perwenang itu ini ya Karena sebenarnya rambu di pintu perlintasan kan sudah lengkap Dan mulai dari peringatan ada kereta, stop dan sebagainya Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran Sebenarnya dia melakukan pelanggaran rambu lalu lintas Hmm, gitu ternyata kok Oke, jadi di hari ulangan tahun kereta api yang ke-68 Kegiatannya sederhana saja Pak ya Mungkin ada pemberian diskon tiket kereta 50% atau 15% gitu Untuk spesial di hari ulangan tahun kereta seperti itu Ya Atau ada program paling ke depannya yang belum kesampaian dari peringatan kereta api Apa saja mungkin bisa Bapak jelaskan? Tetap ya kita 2018nya 1,2 juta setara bertahap Itu yang paling utama Kemudian untuk daerah operasi 1 ya Kita sangat berharap nanti tahun ini Ataupun pertengahan tahun depan Itu KRL bisa sampai ke rangkas KRL sampai bisa ke rangkas? Ya, kita berharap itu Supaya nanti kapasitas dan frekuensi bisa kita naikkan Nah kalau di luar negeri sendiri kan ada di gerbong itu khusus untuk sepeda Kemudian khusus untuk wanita atau apa seperti itu Mungkin ada fasilah-fasilah khusus yang diberikan Selain khusus untuk penumpang perempuan yang ke depannya nanti Ada nggak seperti itu Pak? Sepeda? Ya Kalau sepeda, sepeda lipat Memang kita perlu Sepanjang itu space-nya cukup ya Seperti yang disampaikan Penumpang berjubur gitu Kalau dimasukin sepeda ya Menganggu yang lain Tapi kalau yang siang itu cukup longgar ya Saya kira bisa Bisa Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya Semoga juga ke depannya Semakin sukses Semoga program-program dari PT KAI juga bisa terwujud dengan lancar Dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya Pak Oke, itu tadi Jadi kesimpulan hari ini adalah dari PT KAI itu Menargetkan 1,2 juta di tahun 2018 Untuk per hari Kemudian membutuhkan space Kemudian untuk parkir juga Penambahan armada juga gitu ya Sampai 2018 Dan informasi menarik dari dunia olahraga hadir sesat lagi Jadi tetap di Indonesia Morning Show Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!